selamat datang teman-teman sekalian kembali lagi bersama gue Zirepir dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Jepil My Cry oke kali ini kita akan melanjutkan lagi story nya guys terakhir itu misi 6 kita sudah mengalahkan si Grim Reaper yang mini boss nya dan selanjutnya kita akan misi 7 nih kita langsung saja ya start game holding the key of air door oke ini misi kita guys kayaknya ini tempat sebelum se.. ee.. tempat yang waktu di misi 5 kalau gak salah ya yang dimana kita ketemu si Dolpengger yang yang nge-copy si Dante dari cermin itu guys ini ya ini gue inget gue inget, gue sempet cek juga kan waktu itu apa yang harus gue iniin, berarti kita harus kesini ya bentar bentar, gue power up dulu deh ada 1.500 duitnya, oke beli apa guys, mending upgrade sesuatu atau apa nih, oh ini apa nih wah 4.000 coy, mahal banget air hack nya 4.000 coy buat lompat di udaranya nih oh ini kayaknya gua berubah jadi devil terus terbang disini ya kalau yang ini damage enemies with interspinning body attack gimana kalau upgrade ini aja guys atau stringer aja guys tuh bingung men tuh bingung men duitnya kecil nih belum parming guys bentar bentar oke kita upgrade ini aja kali ya kita coba deh upgrade ya gua gak tau itu dapet apaan terus oke gak ada item satupun yang bisa kita beli kecuali ini si yellow orb oke kita langsung saja guys mahal-mahal coy untuk parmingnya gua harus cari sendiri musuhnya ya gak bisa dipilih misinya oke kita langsung guys oke kita loh 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 SP gua kok berkurang harus cepet-cepet nih oke 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 cepet-cepet come on men come on men eh bentar kesitu kan iya iya bener kesitu kesitu guys no dia lagi pintunya disana coy salah nih oke kita kesini gak ada musuh kan gak ada musuh nih ini mirip sama di DMC astagfirullahaladzim oh iya iya kesitu guys kesitu guys oh belum harus lawan oke udah belum oke udah ya oke santai-santai guys tuh gua gak suka kalo misinya begini tuh wah ada pereksa pohon dua OP bro santai aja hmm 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 tinggal gua ke atas harus pake ini guys oke cepet-cepet-cepet cepet-cepet naik break oke kita harus nah kesini kan inget gua inget gua oke oke cepet-cepet-cepet cepet-cepet nah udah untung masih inget loh tempatnya guys seperti biasa tidak bisa di skip ya udah-udah nih gua udah punya kuncinya cepet-cepet cepet-cepet yes oke oke langsung oh itu pintu bre pintu rahasia cepet ini loh misinya cepet guys kelarnya guys dapet apa? dapet A baru kali ini dapet A loh sebelumnya BCMU dulu oke kita cep dulu ya cep disini aja lah oke oke udah ya next misi guys baru 2 menit guys oke eh bentar bintar Ini misi delapannya harus ngapain coy Biasanya suka ada itu dulu kan Ya gue bisa balik lagi Oke cara Caranya kesitu gimana Oke gue inget Skill yang di DMC3 Bentar bentar Nah bisa bisa Bukannya gue lompat biasa juga bisa ya disini mah Sama ini kita muter-muter di kastil ini doang guys Oh iya misinya baru mulai sekarang The legendary knight's return Aktifkan mekanisme dan Hah? Kabur dari atap? Kenapa aku harus escape bro? Why? Kenapa aku harus escape? Guys Guys Mau gak kita luat game dulu Terus kita farming dulu guys Gue punya pirasat Gue bakal lawan boss disini nih Tadi tuh kita tuh Gimana ya? Kita tuh tadi tuh Kayak belum Nah belum muncul menu misinya itu Kayak seakan-akan kita tuh Diminta farming dulu loh Feeling gue begitu loh Tapi ya gapapalah kita gas aja ya Cepatnya Cepatnya ngeri bre Aduh ada shock lagi bre Bre Eh Bentar coy Itu gue gak Guys boleh load game dulu gak? Kembali guys Bentar 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 ya Load game dulu ya Gak sengaja beli tuh gue Serius serius Gak sengaja beli tuh Kita load game aja ya Oke oke Nah disini nih Oke Oke nice Kita langsung ya Gak apa-apalah langsung aja lah Gue kan lumayan jago nih mainnya Semoga aja bisa kita lewatin dengan baik ya Oke Gak suka Oke musiknya Oke Kita harus kesini mungkin Oke Gak ada apapun bre Terus gue harus gimana bre Ini kita di luar Atas itu juga gak bisa Feeling gue bener kan Ada boss disini No Dia cowok Pantesan Tadi gue langsung menu misi Cepatnya dia tuh gue kalahin ya Kenapa nih Si lamba-lambanya ada banyak Oh by the guys Ini bukan lamba-lambanya Itu kalah jengking coy Sekarang-nyaan ini yang suka ngejar gue nih Akhirnya Aku akan menyenangkan Bermain permainan anak-anakmu Di atas guys Wah ini atas dia yang selalu nembakin gue nih Anjir berapa kali itu Tiga kali Tiga kali ya Eh susah banget Tiga kali ke atasnya bre Aduh Oh itu skill buat di udara Pas kita jadi debil Ah anjir skillnya Skillnya rubah-rubah mulu loh Ledek dulu Ledek dulu Oke Udah guys Udah pake cara curang aja lah Nah begitu doang No no Udah parah coy Wah ini skill bagus nek Gue bisa pake cara curang tuh guys Nah begitu doang guys Oke kelar Secepat ini bre Lawan musuhnya nih Ternyata dia lebih gampang ternyata ya Tapi itu Darahnya lahar ya Makanya jangan lawan Dante coy Tau nih akibatnya kan Kok bukan hanya sekedar manusia katanya Kok kayak sepacam flashback nih guys Gue kayak inget loh Perkataan si Kerberus di DMC 3 Kok bukan manusia coy Legendary Sparda Makanya aku tidak bisa melawannya ya Kok benar Dan aku adalah anaknya Dante Mimpi yang manis ya Kalo disini si Dante sudah mengakui Kalo dia tuh Ayahnya Anak Anak dari ayahnya Sparda ya Anak dari ayahnya Sparda Anaknya Sparda gitu guys Kalo di DMC 3 Si Dante ngomong Father I don't have a father Waktu ditanya si Pergil tuh Kayaknya kalo di DMC 1 ini Si Dante udah lebih dewasa ya Dia mengalahkan Phantom Incredible power Langsung takjub dia coy Si Tris ya namanya tuh Tris lu yang undang gua kesini Tapi lu gak bantuin gua Tris Gimana sih Tris Oke gua harus kemana bre Ke sini Oh Gua bisa gini kayaknya nih Iya Uff Dapat blue fragment Lumayan Gua bisa kemana bre Balik lagi gitu Coba kebawah Tris dan ini buat dimana bre Oh itu buat dimana coy Oh kebawah Kebawah Ntar gak ada item Gak ada item tersembunyi kah Hah Oke Ada jalan buat kebawah Tapi aku harus cari cara Buat membukanya katanya Sini apa Oke 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 Dapat Granit Wah ini Bagus nih Kayaknya buat lawan musuh selanjutnya nih guys Lebih berguna Daripada shotgun nih kayaknya Oke Loh Kok gua gak bisa kesini bre Iya iya gua tau 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 Harus gimana nih Itu kunci buat dimana bre Terus gua kemana nih Wah gua kemana guys Wait 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 Oh bukan kesini Oh di satu F Anjir balik lagi Eh sorry toxic guys Kita harus ke satu F dulu guys Oke keatas lagi ya Berarti Ya kita harus naik lagi Ayo ayo Gua pengen cepet-cepet Sep nih Udah habis lawan boss nih Soalnya Gampang tuh bossnya Oke Kalo gak salah kesini Oke Oke Gua tetep gak suka nih tempat Serius Satu F Satu F kalo gak salah dibawah kan Oh iya bentar Eh wa Gua pengen Gua pengen ke bawah doang Nah Oke oke Ini satu F kan Oke guys Satu F disini ya Berarti kita tinggal Kesini Iya gak? Oke Alright bro Lah gimana caranya gua kesana? Kayaknya ada mekanisme nih Mekanisme yang harus gua iniin Kalo bisa tuh Eh berarti mekanismenya Harus ternyata disekitar sini guys Aduh gua Masa udah lawan boss Kece-kece Gua dapet B atau C lagi Coy Karena waktu ini gua Keling kesana Kita kemari Dapet coy Oke Gua harus kemana Coba-coba Tadi yang bisa gua interact Nah bisa nih There are three opening To insert something So I use Oh Trident Iya iya ini item yang kita punya Oke oke Anjir keinget DMC3 coy Jangan-jangan ada Kok ada waktunya nih Gak ada kan Oh enggak guys Ada waktunya guys Ada airnya tuh Oke oke Keling gua ada waktunya sih Jadi kita pake devil aja guys Biar cepet Eh kemana ya Oh iya iya bener-bener Tuh ada waktunya kan Oh ada waktunya coy Dapet Oke lumayan Gratis Eh kembali lagi ada Ada lagi gak Oke oke Nice Dia masuk nih kesini Anjir 16 menit loh Udah Udah tiga misi Kelar loh Eh misi berapa ya ini Misi delapan ya Oh dua misi guys Dua misi guys Gua kira tiga misi Bereng dong Kelamaan nih Gua kayaknya nih Gua save dulu Kayaknya gua save di 10 Dulu deh Pake mana kalo gua save di 10 Dulu coy Gua takut gak bisa kembali Ke stack sebelumnya Soalnya Oke udah Udah ya di 10 Next misi ya Oke satu misi lagi Atau dua misi lagi nih guys Misi 9 New strength Kekuatan baru Kita power up dulu ya Gua pengen beli ini Si sedus coy Gua pengen beli ini Ini bakal berguna banget guys Atau gua level up stranger aja dulu kali ya Stranger level 2 gitu Atau beli Mending beli blue orb aja gak sih Blue orb aja gak sih guys Purple orb Blue orb Purple orb Blue orb Blue orb lah Blue orb yuk Blue orb Blue orb Blue orb oke oke Sekali lagi guys Nice Biar SP kita banyak guys Ini gua gak tau batasnya berapa ya blue orb Dibelih nih disini Oke oke Biar SP kita banyak guys Biar Biar kita lebih aman lah Kayaknya untuk skill-skillnya Masih oke-oke aja menurut gua Oke Kan nyawanya lebih banyak nih Nah gua terus Gimana nih Hah Terus gua Gimana coy Masa balik Gak mungkin kan Oke Terus cari mekanisme Buat sih Ininya Tapi gak ada jalan sama sekali Di missis 9 ini bro Coba balik Kita bisa balik gak Oh bisa Bus gimana guys Wah Kelamaan nih Masa muter-muter disini coy Buka jembatannya Gimana coy Ternyata kita bisa balik lagi Ke stack sebelumnya ya Buka jembatannya Gimana coy Coba kita balik Ke atas guys Saya coba gak sih Wait 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 Kita coba dah Wuh OP bro Oke oke Tembak lagi Wah OP coy Ini senjata Mantep nih Farming disini guys Wah itu Nambahnya dikit banget bre Cuma nambah satu doang Satu biji Oke gua gak bisa kesini lagi Kok bisa nih Ini gak bisa diambil lagi Gak bisa diambil guys Gak bisa dientrek Apa jangan-jangan gua kembali ke atas lagi tuh Oh yang ini enggak Wah Cari use bre Gimana nih Gimana nih guys Gak ada yang gua tau In track gimana nih Gua gak tau nih Tuh guys Guys gua gak tau guys Harus ngapain guys Ini tuh udah beda tempat bre Di garden ini Bukan di kastil lagi Gak bisa ke atas Wah ini serius Gua gak tau nih Boleh gak guys Gua liat gate dulu guys Boleh gak gua liat gate dulu Gua gak tau harus kemana Takutnya ini kelamaan ya guys Gua liat gate dulu aja ya Guys Setelah gua cari-cari Ternyata Ada Gua nemu di komen Di salah satu video Yang kasusnya tuh sama kayak gua Si jembatannya itu gak turun Itu di misi sembilan tuh Ternyata mekanismenya itu Disini guys Nah disini nih Kapal yang ini Kita harus Nah harus boleh jengatnya kayak begitu Nah itu buat si jembatannya coy Nah baru tuh jembatannya turun tuh Wah GG loh ini game loh guys GG loh Serius Kita udah ganti misi Tapi Kalo misalnya ada mekanisme Yang belum kita Lakuin gitu ya Itu tuh gak akan Membuat si Progres kita tuh lanjut Jadi kita harus balik lagi gitu ya Ke stack sebelumnya Jadi kita harus Ya harus inget-inget aja gitu Apa yang kita lewatin gitu deh Kita mau coba kesini gak guys Lewat sini Ya kita lewat sini ya Bisa gak Tapi gak bisa nih Oh gak bisa coy Gak bisa ke bawah Oh bisa 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 Oh langsung Iya 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 Bisa langsung guys Oh Jadi jalannya tuh Dari sini Oke tuh Dari situ Oke oke Kita balik lagi ke tempat yang Tadi ya guys ya Yang di jembatan Oke kita ke jembatan Wah gue harus muter dulu loh guys Buat ke atas tuh lumayan jauh sih Tapi gak apa-apa lah Yuk kita balik Eh bukan kesini coy Eh kesini bukan Oh iya kesini Kita langsung ke jembatan lagi guys Jadi kalo apa-apa nanti Kalo ada intrek begitu lagi Gue coba plunging attack dulu kali ya Kayak begini nih Buat memicu nih Kan baru nih jembatannya nih guys Turun guys Oke oke Nice lah Ini dia misi 9 baru dimulai loh guys Ini misi 9 Kemudian nutup lagi dong Kita bisa balik lagi gak Ini buat apa ya Gak bisa balik lagi guys Udah ganti tempat ini fix Fix Gak bisa balik itu Udah ganti tempat nih Gak ada yang bisa kita serang gak Gak ada ya Oh ini tuh bisa di ini loh guys Bisa di skip juga ternyata Tuh gue cuman harus pencet B ya Untuk skipnya tuh Gue pencet X coy Oke 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 Kalo di stick pass mungkin pencet O ya Oke gak ada yang bisa kita beli Kita langsung saja guys Tanpa banyak basa basi kita langsung Kita habis kemana ini Aduh ternyata luas juga ini game ya Tempatnya tuh Wah Luas loh guys Luas loh Wah luas coy Mana Tujuan kita adalah di 4F Dan sekarang kita ada di 3F Oke kita harus ke 4F guys Pokoknya cari cara buat ke 4F Oke Gimana caranya gue ke atas coy Sementara gue Lagi di bawah sini Gimana caranya gue ke atas Sementara gue lagi di bawah sini Semoga gak ketemu boss lagi Atau lawan musuh yang nesain Tapi gue punya ini sih guys Senjata OP Enak nih bro Oke Tapi itu masuk Kaget gue coy Oke musuh baru Kadal Waduh mereka kayaknya lincak guys Udah udah Pakai ini aja guys Pakai granite sih guys Ini gunanya granite ya Buat lawan yang beginian Open guys Keren aja guys SC lah Oke gue harus kemana Wah guys Mintunya ada banyak Gue harus kemana ini guys Wah Gue pikir DMC S1 ini Bakal kayak DMC 3 Per stack gitu Ternyata malah jadi open world Coy Dan ini apa nih Emblem Oke Oke gue harus kemana Kayaknya yang Yang hijau-hijau ini tuh Kekunci kayaknya Nah kan bener Oke oke Berarti kita udah tau ya Tapi gue penasaran guys Kita liat-liat aja dulu Oh pintunya seperti ini Oke Ya Ada emblem warna Merah sama tadi warna biru Terus untuk membuka pintu yang disini Kayaknya tuh Kayaknya ya Sedangkan Pintu yang berwarna kuning ini Nah ada dua nih Masalahnya ada dua nih Terus kemana my friend Kiri apa kanan dulu guys Oh kiri apa kanan dulu Terus kesitu bisa gak Bisa tuh kayaknya Gak ada jalan Kiri apa kanan dulu Coba deh Kesini dulu deh Bisa gak Oh gak bisa ya Oh apa nih Holy weather Dapat item guys Mantap Kalo gue kesusahan Lawan boss yang susah Gue pake itu tuh Kalo misalnya Ya Oke tempat apanya bro Ada sesuatu Tadi gue liat sesuatu guys Nah Ini apa nih Item coy Lumayan lumayan Farming dulu guys Lumayan guys Disini duit tuh susah banget guys Serius Di DMC1 tuh duitnya lama banget Buat dapetnya tuh Jadi kita harus Berotaskan mana yang Harus kita upgrade gitu ya Apakah beli item Atau upgrade nyawa Atau upgrade Devil kita Atau dark slayer kita ya Oke ini apa Ada mekanisme Break Ada mekanisme Break Aku harap tidak memicu Sesuatu yang memunculkan Boss ya Bentar bentar Gue liat dulu kesini Tuh ada item lagi tuh Guys Yellow op Bayang guys Yellow op guys Kalo di stack yang sulit Itu berguna banget Yellow op tuh Apalagi kan si Dante yang ini Gak lincah Oke bro Wah itu gue harus kapain Gimana caranya Boleh gak gue skip aja Yang beginian Ini kayaknya mini game deh guys Gak bisa Oh bisa Eh kok gak bisa sih Gak bisa lompat dua kali kesananya loh Oh gue punya piling Mereka bakal ini Waduh Waduh Kambing lah Wah kambing lah Wah kambing sih Siapa yang bikin mode begini coy Terus Terus Tadi gue lewat mana ya Tadi gue lewat mana loh Dia gak turun lagi loh guys Atau gue lewat yang kiri tadi tuh Dia gak Gue lewat yang kiri gak Iya ya Lewat yang ini ya Bentar 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 Sudah bu Musuhnya Lincah Tuh kalo gue beli yang airhack Kayaknya berguna banget sih ya Nah pas di tempat begini guys Bergunanya tuh Cuman 4 ribu coy Wajar dikit lah Kalo ngasih Ngasih harga tuh Tunggu dia turun coy Nah oke 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 nice Wuuu Dapet apa There is encryption of the best Ini buat apa nih My name is Ifrit Oh senjata guys Kita dapet senjata baru People who awakens me Selfie daily With Blablabla Kena langsung aja lah Uh Dapet senjata baru bre Senjata tangan Wedeh Makin kuat Dante gue makin kuat nih Eh bret oke Gimana cara pakenya bre Gimana cara pakenya Untung gue kesini dulu Devil arm Gue gak bisa ngecek apapun sih Kalau action Weapon Loh Apa bedanya bre Oh Kayaknya ini tuh Buat nge Memperkuat senjata ini Kita guys Kok bisa Meng select Devil trigger item ini Katanya tuh Jadi devil arm ini Kayaknya buat Memperkuat Ini loh Nah memperkuat Ini nih Iya gak sih Coba 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 Alastor Gue pake alastor kan Oh bukan Bukan guys Oke kita coba coba Oh bukan guys Gue kira memperkuat ini loh Oh Tapi gue lebih suka Pendang sih guys Keinget bear wolf ya Keinget bear wolf Gue lebih suka pendang guys Pake pedang aja ya Kok menunya begitu sih Menunya tuh begini Devil arm Oh iya Devil armnya ini Gue pake ini ya Pake alastor lagi ya Lebih enak pake alastor guys Kayak Apa ya Biar ada Rasa-rasa ini Kayak DRC3 nya ya Kalau bisa dikombinasikan Sama dua senjata kan enak Oke Ada apa ini bro Gue keluar Terus memicukan scene Wah Waduh Waduh coy Wah guys Lawan orang guys Gue gak boleh kalah sih Gue gak boleh kalah Soalnya kalo kalah Gue harus muter lagi Buat nurunin tang Nurunin itunya loh Jembatannya Blok off Featherface Atau bisa stick around Dan find out the hard way Wisman jangan rese ya Oke oke Dia kapan turunnya ya Wah kambing rese Oh tembakin guys Ah ya ampun Ah ya ampun Apa sih Ya ampun Bentar 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 Ah Gak mau kalah gue Gak mau kalah gue Redek dulu Redek dulu Oke biar kita bisa Dari devil ya Untung gue ambil senjata ini Nih loh guys Eh Lompat dulu Oke ledek Dari devil lagi Oh jadi tembak-tembak simulator ya Oh udah kalah guys Semudah itu loh Lawan bossnya Oke Semudah itu loh guys Ini senjata OP Udah kayak Jadi rasanya Kayak jadi main Resident Evil loh Feeling Feel ini loh Feel devil micranya Gak kerasa loh Kalo pake senjata Senjata apinya loh Malah kayak Rasanya kayak main Resident Evil loh Cuman pasti lebih lincah aja Kalo gue anggapnya ini Resident Evil Bukan devil micranya Bener gak sih guys Oke oke Kita harus kesini ya Harus kemana bre Kesitu gak bisa Kesitu gak bisa Kesini gak bisa Harus kemana dong Bossnya udah gue kalahin Terus gue harus kemana Ya ampun coy Oh no Gue harus kemana Nyasar Ini Aduh Gak ada item Item pun Yang bisa gue Interact Oke Kayaknya sebelah sana Gue belum deh Ada sesuatu Kayaknya guys Disana Nah gue kan Datang dari situ Gue belum Kesini Ada sesuatu Kayak yang bisa gue Interact disini Oke Coba kukul nih Oh ada sesuatu guys Ada item guys Nah Blubberat Men coy Gue kira item Kunci gitu Terus kemana bre Itu gue udah kalahin Lolangnya Dia gak ngasih Kunci atau apapun Taksin doang Terus tiba-tiba Hilang gitu Terus udah kalah Terus gimana Kemana bre Ke kiri mungkin ya Kita coba cek yang kiri nih Coba tau yang kiri ini bisa nih sekarang Tadi gak bisa loh Tadi harus kemana bre Wah nyari jalan kayak sebelumnya nih guys Mudah Dengan lancar gue Lebih OP daripada Senjata Sedang gue nih Hadam lah Kepala Kepala Oh banyak sih guys Oh ini tempat farming ya Tempat farming lumayan Kita mau farming disini aja guys Sekarang gue harus kemana lagi Ke atas kan udah Terus kemana lagi nih guys Kunci gak ada satupun kunci disini Di atas itu cuma ada Gue salah ini ya Coba ya Coba ya Oh Gak ada apapun lagi guys Dan musuhnya malah banyak lagi disini Kok jadi ada musuh guys Pasal disini tadi gak ada Terima kasih S Christians selamat menikmati 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 Nah, kita harus serang bagian sininya nih. Kan bagian sini gak ada. Nah, begitu guys. Sempel itu loh. Sempel itu loh. Gue pikir harus cari kunci atau semacamnya buat ngaktifin. Tapi kita malah pake senjata sendiri buat ngebuka pintunya. Senjata ini sebenernya game gak ribet sih. Cuman gue hanya aja yang mikirnya ribet coy. Oke, kita kesini aja ya. Oke, oke. Kita lanjut. Udah deket tuh guys. Oke, akhirnya bisa save bro. Gue udah keren-keren loh lawan burung gitu. Masa gak bisa save? Oke. No! Oke, cuma para badu tuh. Wah. Wah, lu bercanda bro. Lu bercanda bro. Wah, ini game sebenernya lebih deg-degan daripada Devil My Cry 3 loh guys. Kalau Devil My Cry 3 tuh kan lebih kayak hepan gitu loh. Kalau ini gue bener-bener harus surpa penjir. Setiap stack-nya tuh kalau gue gagal, gue harus pulang gitu ya. Dan kalau ada mekanisme yang belum gue jalanin, gue harus balik lagi ke tempat stack sebelumnya. Itu sebenernya yang bikin gue ini ya best-nya. Mikirnya tuh kalau DMC 1 tuh ya itu kayak realistis gak sih? Gue harus balik gitu. Kalau misalnya di tempat sebelumnya belum buka kunci, berarti di stack berikutnya gak akan kebuka gitu ya. Itu cuma boneka doang coy. Gue pikir boneka yang itu lincah loh. Ternyata besar loh. Wah, kabing! Oke guys. Temudah itu kok guys. Selama ada grenade launcher, kalian aman guys. Jangan sampai kalau kalian lagi main DMC 1, kalian gak ambil senjata OP 1 ini ya. Sedangkan senjata si Iprit itu memang harus diambil guys. Jadi bukan... Gimana ya? Bukan bisa di skip gitu loh. Jadi harus bener-bener diambil senjata si Iprit tuh. Oke, kita harus ke atas tuh. Udah deket, udah deket. Kenapa ada sup disini? Anda kenapa ada disini bro? Duh si Ipritnya mahal-mahal lagi. Guys, ke sana DMC 3 gak semahal ini loh. Alasor aja gue belum full upgrade. Udah dapet senjata baru. Mending gue beliin item ini aja gak sih? Berbanyak nyawa aja gak sih guys? Prioritas kita HP guys. Serius. Disini daripada skill, mending HP aja deh. Prioritas ya, prioritas nih. Oke. Tuh. Apa sih bre? Makan nih. Depil my cry. Alias resident evil bro. Bad. Lebih OP grenade launcher guys. Gak usah up get skill lah. Mending gak seberat HP coy. Gak usah up get skill. Kenapa lagi? Kok banyak sih? Nah kalo dua disana enak nih Wah Yang ini bahaya Nah yang itu bahaya Yang udah aktif apinya bahaya coy Oke nice nice Ambil duit dulu Oke Tengah gua buat buka pintu disini Pake duit kan Oh 200 doang guys Kita cuma butuh 200 doang Murah kok Gua pikir butuh semua gitu ya Akhirnya bisa Semen Oke Ayo Wah ini dapet C sih kayaknya Gua kelamaan nih guys disini Padahal gua udah GG banget loh lawan burungnya Tau setidaknya dapet B ya lumayan Oke Pusing-pusing cari kunci Ternyata kuncinya sudah ada di tangan sendiri Yaitu senjata lu sendiri Tinggal bakar Tinggal bakar loh Waduh Oke oke Sep-sep-sep-sep Di 10 ya Kita sep di 10 Oke Sip Udah Dan ya Oke guys Untuk videonya mungkin kita akan coba dulu Sampai disini Dan mungkin Kalau gua pikir-pikir Kalo gua pikir-pikir video nya ada sampai 1 jaman mungkin ya Dan Ya Kita dapet senjata baru Ifrit Dan kita membuka wilayah baru Yaitu di garden ya Dan ya Ada momen dimana Citris kaget Dimana si Dante itu bisa mengalahkan Quantum katanya tuh Meremehkan Dante loh Citris ini Dan Gua gak tau apalagi yang akan Menunggu gua di stack berikutnya Tapi kayaknya sih Gua gak terlalu Gak usah berpikiran terlalu rumit sih guys Ini sebenernya DMC 1 tuh lebih mudah dibanding DMC 3 sih Menurut gua ya guys ya Soalnya musuh-musuhnya gampang Terus Senjatanya juga OP coy Granite launcher itu Yang disayangkan sih ini Skillnya mahal-mahal coy Itu doang dah Dan Ya Oke guys Untuk videonya kita jumpa dulu Sampai disini Kita akan bertemu lagi di next video Thanks for watching Saya ZDF Sending out Bye bye Sub indo by broth3rmax